Halo semuanya, selamat datang kembali di video channelnya Vio Pada kesempatan kali ini, aku mau ajak kalian kembali untuk temanin aku Baca bukunya Kigu Higashuna yang terbaru yaitu Angsa dan Kelawar Ini baru banget terbit, kemarin buka PO di bulan April Dan aku udah baca sedikit sebenarnya kemarin malam Karena seperti biasa, kalau di reading vlog itu aku udah baca bukunya duluan Untuk tau seperti apa gambaran utama dari buku yang mau aku vlog Aku bener-bener baru baca dikit banget, walaupun angkanya udah 103 Karena ini tuh total halamannya 559 Jadi ini tebel banget, aku bacanya tuh, ya kalau dipegang gini agak berat juga ya Dan teman-teman tau gak sih, ini tuh pemunuhnya udah ketangkep, pelakunya ketangkep Ini yang bikin aku bingung gitu loh ya Pemunuhnya kan udah ketangkep, tapi aku baru baca 100 halaman Sedangkan masih ada 400 halaman lagi yang harus aku baca Jadi kayaknya ceritanya gak cuma tentang ada kasus ini Terus diselidiki sama detektif, terus ketemu pelakunya selesai Kayaknya gak gitu, tapi lebih daripada itu So, secara garis besar buku Angsa dan Kelawar ini tuh nyeritain tentang Yang tewasnya atau terbunuhnya seorang pengacara ternama yang namanya tuh Shiraishi Kensuke Dia tuh ditemukan tewas di dalam mobilnya sendiri dan mobilnya tuh terparkir kayak di pinggir jalan gitu Jadi kepolisian tuh bisa lihat kalau ada sesuatu yang janggal Dan yang anehnya tuh Shiraishi Kensuke ini tuh dikenal sebagai pengacara yang baik Yang kalau ada klien dia udah dia bebasin atau dia bantu meringankan hukumannya gitu loh Semua kliennya dia tuh ngecapin terima kasih Dan pokoknya tuh kayaknya Shiraishi Kensuke tuh gak punya musuh atau gak ada orang yang bisa nyimpen dendam sama dia Dan detektif yang bertugas di kasus ini tuh ada dua orang namanya tuh Godai dan juga Nakamachi Mereka sejak itu langsung datengin klien-kliennya Shiraishi Kensuke yang pernah dia bantu Dan juga histori dari telepon atau orang-orang tuh yang pernah hubungi Shiraishi Kensuke beberapa hari terakhir Nah tapi tiba-tiba muncullah satu kejanggalan Godai itu akhirnya menyelidiki ke luar kota ke prefektur Aichi Dan dia disana ketemu sama Karuki Nah yang bikin anehnya itu dia nemuin satu kayak jimat gitu Dari salah satu kuil yang ada di Tokyo Padahal sedangkan Karuki ini ngakunya dia cuma pernah komunikasi via telepon aja sama Shiraishi Gak pernah ketemu Jadi kok bisa sih Karuki ini dapet jimat kuil dari tempat Shiraishi pernah ada disana Penyelidikan ada jalan terangnya kayak satu-satu tuh mulai muncul lah Klu-klu yang berdatangan ada hal-hal yang saling berkaitan Dan akhirnya memang Karuki yang ngebunuh Shiraishi Ini aku bukan spoiler karena emang di blog bukunya dikasih tau kalo Karuki itu akhirnya yang aku sendiri gitu kalo dia ngebunuh Shiraishi Dan yang aku ceritain itu kan baru 100 halaman pertama Jadi santai aja guys masih ada 400 halaman lebih lagi yang harus aku baca dan yang aku rahasain dari kalian semua Dan ngomong-ngomong soal motif pembunuhan Pasti dong Karuki bunuh Shiraishi ada motifnya Nah ternyata motifnya itu gak aku duga karena itu ngebawa plot twist lainnya Dimana alasan itu berhubungan juga sama kasus lainnya yang udah 30 tahun lamanya Jadi kayak udah ada kasus terus kita ngewalk lagi kasus yang lain So ini kayak lumayan keren gitu sih Dan sejujurnya aku tuh lumayan bingung sama bukunya Bukan bingung karena alur ceritanya atau gimana gitu Tapi karena toko dalam buku ini tuh kayak banyak banget Terus kayak mereka kan kerjasama sama detektif dan tim penyelidikan dari detektif lain Maksudnya dari prefektur lain Jadi aku lebih bingung terus orang-orang yang ditemui tuh banyak banget Jadi ini lumayan beda sama buku-bukunya Kigo yang sebelumnya Dimana tokonya tuh pelan-pelan gitu munculnya Tapi ini baru satu salaman pertama aja Aku tuh udah ketemu sama belasan nama toko yang which is Aku agak susah ngingetnya karena namanya Jepang bukan nama Indo Itu tuh gak mau ngurangnya kesenangan aku Baca buku-bukunya Kigo Yuk ikutin aku terus baca kelanjutan dari cerita di Angsa dan Kualawar Halo semuanya Aku mau update bacaan aku di buku Angsa dan Kualawar ini Jadi sekarang aku udah sampai ke bab 25 Yaitu di halaman 238 Aku gak sempet rekamnya kemarin Gara-gara Gak tau aku tiba-tiba lupa aja kalau aku lagi bikin reading vlog Dan aku kebalasan baca ini sampai halaman 238 Dan kelanjutan ceritanya sebenernya masih terkait dengan afterwards dari review siapa pembunuhnya itu Jadi sekarang aku tuh lagi ngebaca sudut pandang dari keluarga korbannya yaitu Shiraisi Yaitu ibu dan anaknya gimana tanggapan mereka Tentang pengunuhannya Terus bagaimana mereka memanfaatkan partisipasi korban Dimana mereka juga bisa berpartisipasi dalam sidang nanti Dan juga aku ngeliat sudut pandang dari anaknya kuraki Si pembunuh yang namanya itu Kazuma Aku ngeliat gimana dia parno, gimana dia takut Terus dia juga untuk sementara WFO dari rumah Karena tempat kerjinya dibembandir sama wartawan Terus gimana kasus ini berjalan Aku jadi bisa ngeliat sebenernya kuraki itu tuh bukan orang jahat Tapi dia orang baik Karena dia tuh punya niat baik gitu loh Kemendiang keluarga korban yang salah tangkap di kasus 30 tahun yang lalu Jadi memang masih seputar di penyelidikan itu Dan aku juga mau liat gimana hukuman yang dijatuhin ke kuraki itu Seberapa lama Dan juga proses persidangannya gimana Kira-kira gitu sih Tapi aku gak bisa kasih tau banyak-banyak Nanti spoiler pokoknya detail-detail lengkapnya Yang kayak kecil-kecil nih Yang bisa bikin dia baik Yang bisa bikin dia mungkin gak keliatan jahat Itu kayak gimana Temen-temen bisa baca sendiri Aku mau lanjut baca dulu By the way Ini tuh udah jam 22.42 Hampir jam 11 Baik aku mau baca bentar lagi aja Abis itu aku tidur Setelah aku baca-baca lagi Sebenernya ada kejanggalan dari kasusnya ini Dimana tiba-tiba Kak Kuraki bisa ngakus secara sukarela Perlakuan pembunuhannya Tapi yang dijanggalin itu bukan dari pihak kepolusian Tapi dari anaknya Kuraki yaitu Kazuma Dan juga anaknya Shireishi Jensuke yaitu Mirai Mereka tuh ngeliat kayak ada yang aneh gitu dari kasus ini Kalau Mirai dia ngeliat kayak tanggapannya Shireishi Waktu sebelum dibunuh itu menurut dia aneh Dan juga kalau Kazuma itu nganggepnya lokasi pembunuhannya itu justru yang aneh Jadi sebenernya gak terlalu crucial Tapi minor aja Cuma kalau misalkan diceritain disini pasti ada yang penting Ini makin menarik sih Karena persidangan yang belum mulai Dan aku juga mau tau gimana nanti Hukuman yang dicetokan itu berapa lama Aku tetep mau lanjut baca Halo everyone Ini udah the next day Aku mau lanjut baca lagi progres baca aku Di halaman 317-32 Ini tuh alurnya lumayan slow ya Karena emang penyelidikannya detail banget Dan karena kasus ini sebenernya udah dianggap selesai Sama pihak penyelidikan kepolisian metropolitan 1 Kalau gak salah namanya tuh agak panjang ya Pokoknya divisi kepolisian penyelidikan gitu Sebenernya kasusnya udah dianggap selesai Jadi aku tuh lagi ngebaca dari point of view-nya Kazuma dan juga Miri Mereka tuh aku melihat satu persatu tuh kayak terkuat gitu Tapi emang mungkin terlalu banyak sih Yang terkuatnya cuma ya Adalah beberapa bagian By the way sekarang itu jam 25.09 Jam 9 malam Tadi aku habis pergi Terus aku juga selesai makan Makanya aku sekarang baru mau baca buku Dan aku suka banget Karena baca bukunya tuh malam-malam Sambil denger playlist gitu di spotify Sambil baca buku So relaxing Hello Dan karena aku emang kepo banget Sebenernya kayak aku udah pengen tau sebenernya nih Kenapa dan ada apa Jadi aku bacanya tuh lumayan cepet ya Sekarang udah berpempat puluh tiga Weee Dan tadi aku sempat bilang Kalau yang ngelakuin penyelidikan itu Lanjutannya tuh anaknya Shirai Dan juga Kuraki Yaitu Miri dan Kazuma Sebenernya bukan dibilang penyelidikan juga sih Maksudnya mereka Nyari fakta-fakta baru aja Karena mereka ngeliat There's something off Dari kasus ini Kayak kalau Miri ngeliatnya Ini bukan ayahnya Terus kayak Kazuma juga masih gak percaya Jadi mereka Ini agak unik ya Jadi Anak dari kedua pelaku Pelaku dan korban tuh Malah kerjasama untuk Nyari tau fakta-fakta yang asli Yang mereka nyari kelah Nyari kebohongannya Yang which case Aku gak bisa kasih tau ke kalian Sebenernya Fakta yang ditemuin Yang janggal Yang dinyatakan kebohongan itu apa Karena nanti bakalan spoiler Tapi memang Aku ngeliat sih Kalau ternyata Misalkan ada kasus kayak gini Apalagi contohnya Ini tuh Kita gak bisa cuman Ngandelin polisi doang Justru korban Anaknya dari korban gitu Pokoknya Sisi korban dan Sisi pelaku lah I don't know gitu Justru memang harus Partisipasi untuk Menemuin yang janggal gitu Karena Sebenernya Kita juga kan yang kenal Sama keluarga kita sendiri Dan walaupun Kepolisan udah nyatain This close This case is close Dan udah mau masuk ke kejaksaan Udah mau diputuskan Hukumannya Tapi mereka tuh Masih giat nyari Dan bahkan tuh Detail banget Sampai ke masa lalu Ke belakang-kebelakang Dan mereka tuh Orangnya mau mendengarkan Tokoh-tokoh disini Mereka tuh semuanya dibicarain Dan kalau yang penting sedikit Langsung ngabarin semuanya Kayaknya sih udah Memenemukan titik terang Karena udah mulai lagi Dilaksanakan Penyelidikannya Karena akhirnya Setelah nemuin kejanggalan Blah-blah-blah Blah-blah gitu Akhirnya Kepolisian Yaitu detik yang bertugas Yang bernama Kepodai Mulai kayak rapat gitu Dan nyari kebenaran Karena udah Diputusin udah boleh lagi So mari kita selesaikan Bukunya Guys Aku lagi baca kebenaran Dari kasus yang 30 tahun lalu Which is Ternyata emang Lumayan licik Tapi ada kebaikannya juga Cuma caranya salah Kayak I don't know Aku makes feeling Kayak aku harus berreaksi Apa terhadap Kasus ini sebenernya And Ya aku udah selesai baca Aku gak tau kenapa Aku merasa agak hampa gitu Sebenernya aku juga bingung Aku harus berreaksi Seperti apa Setelah aku melalui Perjalanan penyelidikan Yang Begitu panjang Aku pikir emang Sebenernya tuh Kejadiannya tuh Diulang-ulang terus Di buku ini Tapi memang selalu Ada fakta-fakta baru Dan kejanggalan-kejanggalan baru Yang selalu ditemuin oleh Beberapa orang yang berbeda Dan terlihat Pelakunya tuh Sangat berkebalikan Dari fakta yang Memang sudah kita tau Dan bahkan Pelakunya tuh Dimension tuh kayak Cuma sekali atau dua kali Dan itu tuh kayak Gak terlalu penting Jadi kita gak akan sadar Kalau sebenernya pelakunya itu Karena Gak mungkin gitu Kayak Kok tiba-tiba dia Tapi sebenernya Masih satu universe Sama keluarga disini Pelakunya Tapi memang aku gak expect aja Karena Dia tuh Pas aku baca Kayak tokoh dia Dia bener-bener angin lalu doang Aku gak tau lah Harus gimana Tapi memang Aku lagasi Karena Aku udah tau Seluruh kebenarannya Itu seperti apa Pernyataan aslinya Kejadian aslinya 30 tahun lalu Dan juga Pembunuhan Si Rezeki yang suka Itu sebenernya gimana Caranya dibunuh gimana And What so ever Gitu loh Dan ternyata memang Aku liat polanya Kalau di buku-buku Kego Higashino Ternyata tuh Motifnya tuh selalu Alasan Personal Bukan yang gimana-gimana Banget Dan sebenernya Reason-reason Atau motif dibalik Buku-buku Kego Higashino Itu Simple Sebenernya Cuma memang Dibikin rumit aja ya Tapi itu serunya Di situ sih Sejujurnya Halo semuanya Aku mau kasih kesimpulan Secara menyeluruh Pendapat aku mengenai Buku Angsa dan Kelawat Karena semalam Aku udah selesai Bukunya Dan Memang plotisnya Aku gak nyangka gitu kan Kalau bisa aku tebak Plotisnya itu bukan Kego Higashino Karena Kego Sensei Gak mungkin Bikin buku Yang plotisnya tuh Bisa aku tebak Dia tuh selalu Out of the box Gitu loh Buku Angsa dan Kelawat Ini Tipe buku Yang udah Ketahun duluan Pembunuhannya Jadi memang The rest of the book itu Kita bakal baca Motif apa sih Sebenernya dari Pelakunya Jadi aku nganggepnya Buku ini emang kebagi Dua part gitu loh Dan Karena Menurut aku Buku ini tuh Beda gitu Dari yang sebelumnya Karena ini Kita tuh bisa Bener-bener Ngebaca Kondisi Karakter dan Watak dari Pelakunya Dimana pelakunya disini tuh Digambarin si Kuraki Sebagai orang yang Baik hati Yang peniem Yang rapah Jadi gak mungkin Ngelakuin pembunuhan Sedangkan kalau Shireisi digambarinya Sebagai orang yang Memang sabar Yang Maksudnya Menasehati Dan juga orang yang Terlalu ikut Cambur gitu loh Jadi memang gak mungkin Kayaknya Dia ngedorong Kuraki Untuk bisa Ngebunuh gitu loh Karena berdasarkan Intuisi dari Anak kedua pelaku dan Korban makanya Mereka yang Ngelakuin penyelidikan sendiri Dalam artian Mereka tuh awam Jadi mereka Berdasarkan Intuisi aja gitu loh Kayaknya ini gak bener Kayaknya ini salah Kayaknya I see something wrong In this Kasus Ini tuh ngingetin Aku sama buku Kigo Hikishino Yang judulnya The Salvation of a Saint Dimana disana tuh Memang sulit Banget Jadi memang Mirip kayak gitu loh Polisi udah tau Pelakunya dia Tapi kayak Apa gitu Motifnya gak ada Gak usah temuin Nah kerumitan Kasus disana Semua disini tuh Mirip banget Cuma disini memang Lebih panjang aja Karena ini memang Salaman Dan juga motif Di baliknya itu Ngingetin aku Sama buku The Devotion of Suspect X Itu kayak Tipenya tuh Mirip-mirip gitu Tapi yang ini tuh Kayak digabungin Kalau temen-temen baru Mau mulai baca buku Kigo Aku gak saranin Baca ini Kan nih Alurnya lumayan lambat Dan juga Penyelidikannya lumayan ketat gitu Aku saranin Temen-temen bisa baca Buku Malice Atau The Newcomer aja Itu lebih cocok Untuk pemula Yang bikin buku ini beda Sama buku-buku sebelumnya Juga disini tuh Bagian persidangan Atau after work Dari penyelidikannya Lebih dikuak lagi Lebih dipaparin lagi Kalau buku-buku yang lain itu Atau buku-buku tentang Penyelidikan Pemuluhan yang lainnya tuh Aku bacanya Lebih ke prosesnya aja sih Tapi kalau disini Lebih banyak Ngebahas tentang Kayak pengadilan-pengadilan Gimana Sistem korbannya Pengacara-pengacara Yang terlibat Mereka punya cara-cara Tersendiri Untuk Bikin Hukumannya bisa lebih ringan Ataupun bisa lebih berat juga Jadi Dari buku ini Aku nanggap pengetahuan lah ya And ya Menurut aku Kiki Wigashino Di buku ini Memang level up banget Dia mungkin lebih explore lagi Genre dari Kasus pemuluhan gitu Dimana dia juga bisa Ngelapisin Dua kasus Jadi satu gitu loh Jadi Bertubi-tubi Istilahnya kayak Gara-gara kasus ini Ada kasus ini Tapi Adanya kasus ini juga dari Kasus yang sebelumnya Jadi kayak Mereka berikan Mereka berikan Dan itu keren banget Dan Dimana ditulis disini tuh Nggak bikin pembaca bingung Kita tetap bisa ngikutin dengan baik Walaupun Memang Aku Kadang-kadang Agak bosen Kejadiannya tuh Diulang-ulang lagi Kayaknya aku udah baca kejadian itu Beberapa kali Dalam buku ini Karena Aku bacanya dari banyak POV Gitu loh Dan dari kesaksian Dari kesaksian anak Dari kesaksian Polisi Dari kesaksian pelaku Banyak pembaca dari semua Sudut pandang Jadi kayak Diulang lagi Cuma Dari situ Aku jadi makin kenal Sama tiap Karakter tokohnya Overall Aku bisa kasih Buku Angsa dan Kelawar Empat setengah bintang Dari lima bintang Karena Buku Kigo Higashuna Sebelumnya Ada yang lebih Aku suka lagi Dari ini Dan yang Aku kasih lima bintang Gitu loh Jadi ini Ada sedikit Kekurangan aja Tapi Tetap suka Tetap bagus Dan tetap Worset banget Untuk dibaca Untuk ikut Menjelajahi Keseluruhan Isi ceritanya Segini aja Video reading vlognya Thank you teman-teman Udah nonton Sampai habis Dan ngikutin Perjalanan aku Membaca buku Angsa dan Kelawar Sampai jumpa Di reading vlog Selanjutnya Dadah